Intro Mengevaluasi efektivitas atlet atau tilang elektronik pada tahun 2019, Polda Metro Jaya akan memberlakukan perluasan penerapan tilang elektronik kepada pengendara sepeda motor. Sistem atlet untuk pengendara roda 2 akan diberlakukan pada awal Februari 2020. Dan selama sepekan, akan diberlakukan sosialisasi di dua titik yang diberlakukan sistem ini. Yaitu sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin dan Jalur Transjakarta Koridor 6. Lantas, apa pendapat pengendara roda 2? Maksudnya kalau bagi aku kan pendapatan per hari itu macam tidak cukup, apalagi di tilang elektronik begitu kan kalau melanggar-melanggar kan susah juga. Bagus sih diadain kayak gitu, jadi orang-orang harusnya lebih sadar lagi buat nggak ngelanggar lampu merah gitu atau semacamnya. Jadi harusnya lebih ditingkatin lagi sih, kalau bisa menyeluruh lah sejak kata. Kalau misalkan udah tilang elektronik kan kayaknya nggak usah ada kayak polisi di jalanan juga, jadi nggak apa ya, nggak bikin macet gitu. Jadi ya biar mengurangi kemacetan juga. Kasuk Ditgakum Ditlantas, Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar mengatakan, sebanyak 57 kamera pengawas akan disebar di lokasi yang telah ditentukan untuk memantau aktivitas warga yang mengendarai sepeda motor. Fokus utama tilang elektronik bagi pengendara roda dua terbagi dalam tiga pelanggaran. Pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran marka jalan, dan pelanggaran berkendara tanpa helm. Polda Metro Jaya juga menegaskan tidak memberikan keringanan apapun bagi kendaraan roda dua, termasuk pengendara ojek online. Saat ini kita menilai bahwa memang ETHLE ini sangat efektif, efesien untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan itu memang terbukti, karena kita sudah melakukan evaluasi pada kurun waktu tahun 2019, itu dapat menurunkan pelanggaran lalu lintas pengendara pengemudi, kendaraan bermotor atau mobil, itu sebanyak 44,2 persen. Seluruh sepeda motor kita akan lakukan deteksi, gitu kan. Kita akan lakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk yang ojol. Jadi saat ini kan kita sudah sudiman sampai tamrin, ya. Nanti akan kita kembangkan misalkan ke Kota Tua, ke Tomang Selipi, ke Halim, ke Cepaka Putih. Di beberapa ruas jalan tersebut kita akan pasang. Diharapkan melalui perluasan penerapan tilang ETHLE bagi pengendara motor ini, pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kemacetan maupun kecelakaan dapat diminimalisir, sehingga membentuk budaya pengemudi yang tertib berlalu lintas.